5 momen banjir bandang terbesar dalam sejarah yang tertangkap oleh kamera Banjir bandang merupakan salah satu bencana alam yang tidak dapat diprediksi Biasanya banjir yang datang secara tiba-tiba ini terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi Sehingga menyebabkan tanggul atau sungai meluap Selain merusak apa saja yang dilewatinya, banjir ini juga sering memakan korban jiwa Berikut ini kami rangkum beberapa banjir bandang terbesar yang berhasil tertangkap oleh kamera Salah satunya terjadi di Indonesia Banjir bandang di Kongo dan Ruanda Banjir bandang dan tanah longsor di Kongo dan Ruanda Terjadi akibat dipicu oleh hujan lebat pada minggu lalu Tepatnya 4 dan 5 Mei 2023 Banjir bandang tersebut menyiapkan lebih dari 5.000 orang kehilangan tempat tinggalnya Dan mengungsi berbagai provinsi di negara tersebut Akibat bencana tersebut, 400 lebih orang dikabarkan meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka Selain itu, sebanyak 14 jalan terputus, lebih dari 50 sekolah Infrastruktur, tanaman, air, dan listrik juga hancur karena tersapu oleh banjir dan tanah longsor Bencana ini adalah bencana paling mematikan dalam sejarah negara Kongo Otoritas tempat pada Selasa mengatakan Kalau jumlah korban tewas akan terus meningkat Karena upaya penyelamatan yang masih berlangsung Korban tewas pun terus ditemukan Karena ratusan orang masih dinyatakan hilang Banjir bandang di Pakistan Sejak Juni 2022 Banjir yang disebabkan oleh hujan monsoon dan gletser yang mencair Telah menewaskan 1.717 orang Termasuk 639 orang anak-anak Dan melukai lebih dari 12.867 orang Pakistan Hingga kemudian pada tanggal 25 bulan Agustus di tahun yang sama Pakistan menyatakan darurat bencana Karena sepertiga dari negara tersebut terendam banjir Ini adalah banjir paling mematikan di dunia sejak tahun 2017 Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pakistan mengatakan Lebih dari 2 juta hektare tanaman budi daya musnah 3.451 km jalan hancur Dan 149 jembatan hanyut Sementara itu Para pejabat mengatakan banjir tahun ini berdampak Kepada lebih dari 33 juta orang Dan sekitar 1 juta rumah hancur Bahkan saking besarnya dampak dari banjir yang terjadi di tahun 2022 ini Perdana Menteri Pakistan Sheikh Basarif sampai memohon bantuan dunia Untuk menanggulangi bencana banjir Yang berdampak terhadap 33 juta orang tersebut Seluruh negara seperti Amerika Serikat China, India, Indonesia, Korea Selatan, Inggris, Uni Emirat Arab, Qatar, Kanada, Jerman, dan negara-negara lainnya Mengirimkan sejumlah bantuan untuk Pakistan Banjir di Asia Selatan Nepal, India, Bangladesh, dan Pakistan Kabarnya Hampir 1.300 orang Meninggal dan lebih dari 41 juta orang Terkena dampak banjir Yang terjadi pada bulan Juli sampai September 2017 ini Penyebab dari banjir di Asia Penyebab dari banjir di Asia bagian selatan ini Adalah angin muson yang terjadi pada Juli hingga September tahun itu Yang juga disertai dengan hujan Sepertiga dari Bangladesh Terutama di bagian utara, timur laut, dan tengah negara tersebut Terkena dampak dari banjir Kerugian properti di Bangladesh Berupa hampir 700 ribu rumah yang rusak atau hancur 4.680.000 hektare lahan pertanian yang terendam Dan ribuan mil jalan rusak Banjir dan rongsor di Nusa Tenggara Indonesia Banjir dan rongsor Nusa Tenggara tahun 2021 Adalah bencana banjir dan tanah rongsor Yang terjadi di sebagian wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur Pada 4 hingga 6 April 2021 lalu Bencana banjir dan tanah rongsor ini Merupakan akibat dari siklon Seroja Yang menyebabkan curah hujan tinggi Dan bari petir di Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat dan Timur Leste Banjir yang berdampak ke 12 kabupaten kota Di daerah Nusa Tenggara ini Menewaskan 178.000 orang 259 luka-luka 47 orang menyatakan hilang 65.000 lebih rumah rusak 40 ruas jalan tertutup Dan berbagai fasilitas umum Yang tersapu bersih Banjir dan Longsor di Petropolis, Brazil Pada tanggal 15 Februari 2022 Curah hujan yang tinggi di Petropolis, Rio de Janeiro, Brazil Menyebabkan tanah longsor dan banjir Yang menghancurkan sebagian kota Sedikitnya 231 orang menyatakan tewas Dalam bencana tersebut Awal mulai terjadi bencana Pada tanggal 15 Februari 2022 Kota Petropolis menerima curah hujan yang sangat tinggi Dalam waktu 3 jam Yakni 258 mm atau 10,2 inch Curah hujan kali ini merupakan yang terburuk Yang pernah dialami kota ini Sejak 1932 Tingkat curah hujan yang tinggi Menyebabkan banjir di dalam kota Serta menggoyahkan lereng gunung Menyebabkan tanah longsor Bahkan saking parangnya kondisi saat itu Gubernur negara bagian Rio de Janeiro Membandingkan situasinya dengan zona perang Beliau mengatakan Situasinya hampir sama seperti perang Mobil berkelantungan di tiang Mobil terbalik Banyak lumpur Dan air tergenam Caralho filhão Rasgou até os aparelhos da academia Olha isso Rasgando o carro